Ya oke, Assalamualaikum, ketemu lagi bersama Andang Trip Report Kali ini saya berada di Jalan Keramat, Tanah Baru Saya disini bersama dengan Bung Fajar Aku sedang mengambil gambar Bung Fajar ini dari F Family Channel Nah, di sebelah kiri saya ini adalah Ruas yang sudah di line clearing Dan ini sudah rapi ya, pemirsa Walaupun masih ada beberapa bangunan yang belum bisa dibongkar Dan kita lihat di sebelah kanan dari Jalan Keramat ini Kondisinya seperti ini ya Sudah dilakukan pengerasan dan perataan tanah Dan masih terus dilakukan penimbunan-penimbunan tanah-tanah baru ya Jadi masih ada beberapa kawasan disini yang harus diuruk terus Hingga menemukan ketinggian yang pasti Nah, disini adalah Jalan Keramat Lagi diukur bang? Iya Mantap Kita lihat di kawasan ini masih ada pengukuran-pengukuran ya Ada petugasnya ingin menancapkan meter Dan disana itu pengekernya tuh Jauh disana Nanti bakal di putering ke bawah itu Di mana petugasnya? Yang ini tuh, di alam itu Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Oke, ada satu alat berat yang siap bekerja ya Di kawasan Keramat tanah baru ini Alat ini akan melakukan land clearing Nampaknya ya, pemirsa Di kawasan ujung proyek ini di kawasan Keramat ya Di lembah Keramat Ya, ini saya di Keramat mengarah ke lembah Keramat ya Disana ujung dari sementara land clearing di kawasan ini Ini ada petugas ya Tinggi rendah tanah apa aja yang diukur Iya, posisinya Oh posisinya Ya, pemirsa Jadi saya mengarah ke lembah Keramat Ini saya dari jalan Keramat Sudah dapat info kalau jalan Keramat itu akan hilang Dan dibelokkan ke sini ya Di titik saya berjalan ini Nanti jalan Keramat itu lewat sini Kemudian belok di tiang putih itu ya Ke kolong tol nantinya Jadi belok Kesana Dan balik lagi ke jalan Keramat sana ya Belok ke tanah baru Jadi seperti itu ya Kita sudah sampai di titik akhir di Keramat Nah ini dia Bundukan main roadnya sudah tinggi disini Nah ini nanti belok kan disini Untuk jalan Keramat yang baru ya Kita lihat dah Kondisinya seperti ini Menurut keterangan warga Menurut keterangan petugas Ini akan ada jalan Keramat Pindah ke sini ya Jaraknya dari sini ke sana Sekitar 100 meter dari jalan Keramat yang asli Jadi belok ke sini ya Pemirsa Nah setelah jalan Keramat ini Di lembah Keramat ini akan ada tiang-tiang Tiang-tiang Penyanggah tol ya Nanti tolnya akan melayang Ke arah Sekasi dan lontar Kita lihat sudah terbentuk belokan ya Putaran dari sana Dari jalan Keramat Berbelok Berputar ya Kembali ke jalan Keramat Kita sudah sampai di lembah Keramat ini Mengapa ini tidak diuruk Jadi ini kondisinya akan dibiarkan seperti ini Nanti akan dibangun Tiang-tiang tol ya Tolnya nanti akan di atas Setelah ada perputaran jalan Keramat di sini Setelah perputaran itu lanjut Naik ke atas dia Ini tadinya ini arena Untuk gathering Dari Villa Gria Alam Ciganjur ya Pemirsa Sampai jumpa